agak panjang karena saya itu sebenarnya dulu makan pengkutbah jadi ketika mereka jadi pengkutbah ya akhirnya ngobrol pula saya itu memakai dengan apa yang saya elami jadi latar belakangnya dulu saya ketika mereka mau masuk SD itu di kalangan warga saya itu kan tidak berbeda kakak saya masulis dan menjadi mas musuh itu terus saya dan saya balik kita itu ketika itu nasibnya sama pada saat saya mau masuk ke kelas SD ayah saya itu kecelakaan tersebut kan benar-benar itu dia ngelong-ngelong pula dia bapak selamat cuma dalam keadaan senang barang sampai pada sang bukti rawat di rumah sakit BDSJ selama satu tahun BDSJ selama tahun satu tahun di tahun 1990 itu belum ada yang namanya BPCS jadi jadi kabin tak berpikir saya ada masulis baru itu adik saya rasu masih nggak tahu harus gimana karena memang habis-habisannya sebenarnya kami berlihat berlekat kalau kakak saya itu BDSJ senang menggambari bayangan di guntingi karton di guntingi di cat anu tersebut ya ditolong bayangannya tapi akhirnya disintang karena bagaimana mungkin bisa kita hidup di kota kan yang monotari kan menanggungi nanggungi kudok ketika kita tidak mempunyai apa standar pendidikan kejadian di gunung awal itu saya lalui akhirnya kita bertiga itu bisa mandi ketika adanya hanya karena ilmu saya bisa sekolah SD sampai lulus habis itu SMP sampai lulus habis itu saya mendaftarkan di SMP sampai lulus sampai mendaftarkan sampai lulus sampai spesial pun uang dari orang tua hanya usaha kita sendiri begitu makanya saya yakin ketika anak-anak ini dia mencintai bahagatannya dia suka di dalam hal apapun apapun dengan rasa cinta dan rasa sungguh-sungguh pasti dia akan bisa menyelesaikan kehidupannya sendiri ya semacam itu sekarang saya bukan saya tapi karena mungkin dari usaha Mbak 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 sendiri masih usul dan sebagainya saya yakin nasib yang saya alami itu apabila keilmuwanya bukan nasibnya yang ditiru tapi keilmuwanya cara berjalannya ditiru oleh siapapun dia akan mandiri dengan sendirinya dan mudah-mudahan dia akan tertas dengan sekolahnya dengan cara dia raga dewe syukur bagi sobatu ngomong-ngomong awalnya hanya seperti itu Oke baik ini bukan kok cerita yang menyedihkan tidak lho bukan waktu apa namanya minta waktu berarti nganut salut dengan tidak seperti itu yang penting adalah proses apapun apapun yang mencintai apapun itu harus terus menerus dan berkelanjutan tapi dengan rasa cinta tersacinta bekerja apapun kalau meng terpaksa atau pertama terpaksa bukan hobinya bukan kesenangannya atau ngomong kepepet dia jadinya tidak akan pernah maksimal tapi kita lihat orang-orang yang berhasil itu ketika dia mengerjakan yang hias nanti Bukankah begitu dia mengerjakan yang hias nanti jadi kenalilah disini saya selalu saya tekankan kenalilah di hibu sendiri jadinya kesenangannya ngomong suka makan atau suka memasak yaitu yang dulu kamu suka gambel yaitu yang dilalui tapi harus didalami dengan benar-benar karena rutinnya keilmuan itu ketika kamu dalami dia akan semakin dalam semakin terang dan tiap dihabisnya ini semacam itu